Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nona Daily Vlog ini kita akan mencoba mereview mesin Panther 23 yang baru turun mesin perbedaannya antara mesin itu diganti dengan liner yang OEM alias bukan ORI dengan liner yang bawaannya mobil tapi dibalik nah hasilnya itu ini akan kita perbandingkan ya teman-teman mobil ini dari Surabaya ini kemarin baru saja ganti liner dikarenakan linernya yang dipasang sebelumnya itu sudah rusak itu yang sebelumnya itu linernya bukan liner yang bagus tapi liner yang murah nah ngobos akhirnya kita ganti dikarenakan linernya sudah tidak bisa dipakai gentong dan kualitasnya buruk ini kita ganti dengan liner yang OEM kualitas menengah harganya sekitar 1,65 juta ini mesinnya sudah kita pakai baru saja dan otomatis temparator mesin juga sudah panas temparatornya sudah ideal ini 90 derajat nah ini akan kita perbandingkan dengan kunyaknya Panther kemarin dari mana ya lupa saya 23 yang juga baru saja diambil akan kondisinya yang baru saja diambil itu adalah bali liner nah disini akan kita perbandingkan gimana hasilnya supaya teman-teman itu bisa memilih antara liner yang non ORI ataupun balian ataupun liner cor nah itu nanti akan kita kasih solusinya ini akan kita lihat kondisi mesin ini setelah dipakai asap pembuangannya bagaimana ini juga sudah berhasil cuma tingkat kebersihan asapnya itu lebih bersih yang liner balian kemarin ini mesinnya setelah dipakai ini seperti ini ini akan langsung kita buka nah dia ada asap tipis ya tipis tapi kalau digas nggak ada ya kalau digas asapnya nggak ada nah ini juga sudah berhasil cuma kebersihannya itu masih kalah dengan liner balian nah ini kita lihat pipa pembuangan bawahnya untuk pipa pembuangan bawahnya seperti ini oke jadi pipa pembuangannya ada asap tipis-tipis tapi yang nggak tebal kalau dipakai sudah tidak bau nah sekarang akan kita perbandingkan dengan yang balik liner ini sudah kita hidupi lama ya sekarang kita tes asapnya ini asap sudah bersih banget nggak keluar asap lagi di dokop isian oli teman-teman jadi ini sudah bisa dikatakan berhasil untuk kita keberhasilannya kemungkinan ini bisa dibilang 95% berhasil mengingat ini linernya masih original sehingga bisa dibalik dan ini teman-teman ya range shakernya kita pakai merek TP sepang sudah cukup bagus TP yang original disini kita lihat bahwa liner yang ori bawaan mobil walaupun dibalik hasilnya tetap lebih bagus daripada liner yang non-ori kualitas menengah jadi dari kesimpulan ini ternyata liner bawaan mobil itu lebih presisi dari ukurannya ataupun kualitasnya makanya kalau liner yang ori bawaan mobil itu emang kualitas dan mutunya emang tidak ada lawan baik dari segi ukuran keawetannya ataupun kepresisiannya makanya teman-teman ketika saya bungkar mesin planter liner itu ketika kita mendapati linernya itu masih original itu kita sangat menghargai liner tersebut jadi lebih baik dibalik daripada diganti nah jadi seperti itu bahkan liner bawaan mobil itu tetap lebih bagus daripada liner baru yang ori sekalipun kalau dikarenakan apa liner yang balian tadi itu linernya sudah matang istilahnya sudah matang artinya sudah halus karena sudah terproses panas selama sudah lama jadi istilahnya sudah dirayen jadi makanya sudah lebih presisi lebih halus makanya asap bisa lebih bersih seperti itu teman-teman makanya kalau liner itu bukan ori saya tidak akan menjamin keberhasilan tetapi kita hanya bisa mengusahakan keberhasilan contohnya yang merah ini ini memang sudah berhasil ya kompresi sudah padat tenaga mantap tetapi dari segi asap di tutup isyan uli ataupun pipa pembuangan bawah itu masih ada asapnya sedikit beda dengan yang liner balian itu tetap lebih bagus jadi intinya liner itu adalah prioritas nah ada juga solusi yang lain supaya apabila kita tidak dapat liner ori tapi hasilnya tetap bagus itu adalah dengan cara di kolter jadi lip bolok kita bawa ke bagian bubot untuk dibuatkan liner jadi kita pakai liner cor itu bahannya nanti kita mengadopsi dari semisal punya nya tabjiti atau dari mana itu nanti tukang bubot yang akan mengatur jadi diganti dengan liner mobil lain yang cor jadi yang tanem misalnya nanti blok mesin punya painter tersebut itu dilebarkan diameternya terus dimasuki liner cor tersebut terus dibuat ulang disesuaikan dengan ukuran shaker dan ring shaker nya nah dengan cara dibuat tersebut kita akan bisa menyesuaikan gap ring shaker itu sesuai dengan ukuran maksudnya kalau painter itu umumnya ursino ketemu ursino kecelahnya itu biasanya 0,4 mm nah kalau kita pakai liner bebutan kita bisa merubah menjadi 0,35 itu bisa jadi seperti itu jadi bisa digugur dengan ukuran yang lebih presisi sehingga asapnya bisa lebih minimal jadi kira kira seperti itu makanya untuk liner itu memang kualitasnya harus lebih diutamakan kalau tidak dapat liner original kita bisa menggunakan liner tanem tapi harus pesan dibuat harganya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta jadi selisihnya seperti itu oke jadi dengan pertimbangan tersebut liner itu sebenarnya kalau kita tidak dapat original itu bisa diatur jadi bisa dibikinkan liner dibuat yang mudah kualitas itu dengan mengadopsi liner punya mobil lain misal dari Tafsiti atau gimana itu hasilnya juga bagus nah cuma kalau rusak lagi selamanya juga akan seperti itu kualitas 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 seperti itu kalau liner painter kan mudah ya lepas pasang lepas pasang nah tapi kalau dengan cara seperti itu itu harus selalu kebeda bebut karena kita tidak bisa melacakan sendiri tapi itu juga tidak masalah daripada kita tidak mendapatkan hasil yang sempurna hasilnya bagus karena liner murahan karena tidak ada liner yang bagus lebih baik liner itu bisa di kualitas di bagian tubuh itu berlaku untuk mesin yang sudah tidak ada atau kita menemui liner orinya contohnya semisal Chevrolet itu mesinnya C190 itu kan kita tidak pernah ada ya liner yang original kan tidak pernah didapat kesulitan jadi makanya kalau Chevrolet misalnya linernya sudah rusak tidak ada yang uri ada yang murah itu kalau saya menurut saya itu lebih baik itu di kotor jadi dibikin liner cor seperti itu itu nanti pasti hasilnya lebih menjanjikan karena ukurannya itu menjadi bisa diatur antara liner dan ringseknya itu lebih presisi jadi seperti itu teman-teman oke demikianlah sedikit sharing dari saya dukung mobil nono daily vlog semoga ini bisa bermanfaat atau bisa buat pertimbang buat teman-teman semuanya terima kasih terima kasih